Hai guys, balik lagi sama aku Jillianus Tiaji Dan di video kali ini, aku akan membahas 5 aplikasi yang menurut aku paling penting untuk dipakai secara personal use Jadi aku tidak akan membahas aplikasi-aplikasi yang penting buat business Tapi aku akan bahas aplikasi-aplikasi yang menurut aku itu penting untuk dipakai secara personal use Aplikasi yang pertama Aku tidak akan bahas WhatsApp, Instagram, karena itu pasti sudah pernah pakai juga ya kan Aplikasi yang pertama adalah Fast Budget Nah, di aplikasi Fast Budget ini, itu tuh kalian bisa mencatat segera pengeluaran, pemasukan, dan account-account rekening bank beserta credit card yang ada Jadi ini tuh aplikasi yang membantu aku untuk mencatat setiap pengeluaran aku Jadi aplikasi ini penting banget karena ini untuk membudgeting, untuk tahu uang kita kemana, itu semua bisa mencatat di sini Dan dari semua aplikasi yang sudah pernah aku cobain, menurut aku ini aplikasi yang paling oke, Fast Budget Aplikasi yang kedua adalah OneDrive Kenapa aku bilang OneDrive itu penting? Karena aplikasi OneDrive ini bisa menyimpan file-file yang tidak memakan memori HP Nah, kalau kadang-kadang kita, ya kita nggak mau sih ya HP kita hilang, tapi kan kita nggak tahu apa yang bakalan terjadi Jadi kalau suatu waktu HP kita hilang atau ketinggalan di mana, kalian bisa akses file-file yang penting ini melalui OneDrive Jadi aku sih saranin OneDrive Aku udah cobain pake yang lain-lain, pake Google Drive, pake Dropbox, dan pake segala macem Tapi menurut aku yang paling mudah, paling bisa diakses, dan paling memberikan free kuotanya paling banyak, yaitu adalah OneDrive Jadi itu adalah aplikasi kedua favorit aku, OneDrive Aplikasi yang ketiga adalah aplikasi Shopback Buat kamu yang belum tahu aplikasi Shopback itu, aduh, kamu tuh bisa ngumpulin uang dari situ Jadi sekarang kan zamannya belanja online nih, kadang-kadang kamu beli tiket di tiket.com, di Traveloka, di mana-mana Terus kamu di online shopping, di Shopee, di Tokopedia, di Blibli, di Pualapak, atau di mana aja, di Zalora, atau dimanapun lah ya Nah, itu tuh sebenarnya kalian bisa akses melalui aplikasi Shopback duluan Jadi kalau kamu mau masuk ke Traveloka, kamu masuk ke aplikasi Shopback terlebih dahulu Nah, kenapa seperti itu? Karena dia bisa kasih kamu cashback Lihat, cashback yang udah aku kumpulin selama ini jumlahnya lumayan banget Lumayan banget lihat, lumayan banget kan Nah, buat kamu yang mau langsung dapet Rp25.000 setelah transaksi pertama kamu melalui Shopback Kalian bisa klik link yang ada di description box, oke Free, pakai Traveloka dan kamu dapet Rp25.000, sip Nah, aplikasi yang keempat masih berhubungan dengan keuangan, yaitu aplikasi Bibit Kenapa aplikasi Bibit? Karena aplikasi Bibit ini juga yang bisa bantu aku untuk investasi Dan mudahnya, dan enaknya pakai aplikasi Bibit ini, ini benar-benar memudahkan aku untuk berinvestasi Karena dia itu ada kayak robot nih gitu, terus dia bisa kasih quiz ke aku, kasih pertanyaan Dan dia bisa analisa aku tuh sebenarnya tipe investor yang seperti apa Nanti dia akan merekomendasikan, sebaiknya aku ambil apa Ya, pokoknya mudalah investasi, kalau zaman dulu kan investasi tuh kayaknya susah ya, takut-takut gitu Tapi ini Bibit oke banget, dan dia juga udah dijamin OJK Nah, kalau kamu pengen punya modal tambahan buat investasi kamu Kalian bisa dapetin itu dengan menggunakan link referral lagi dari aku Jadi, aku udah tulis juga di description box aku link referral, link referral Bibitnya oke Kalian bisa cek aja di description box Nah, aplikasi yang kelima, ini adalah aplikasi yang berwarna kuning, tiga huruf Yang biasanya disukai oleh para-para wanita Ada yang bisa tebak? Ya, kamu benar Yaitu aplikasi VIEW alias V.I.U Tempat aku menonton drama-drama Korea Untuk melepaskan kesetresan aku Dan, kalau kamu lagi nonton VIEW, jangan lupa sambil ngemil Kalau mau, ngemilin popcorn juga boleh Cek aja Poro Pop Corners Oke, see you sampai disini video aku yang kali ini Kita jumpa lagi di video aku yang berikutnya Bye-bye